Pak Antono, kalau kita bicara soal challenge tantangan ya Pak ya, di dunia pendidikan itu kan baik akademis memang. Kita menghadapi satu tantangan juga, dunia semakin berkembang dan secara akademis, anak-anak juga harus hebat gitu ya. Indonesia harus hebat secara akademis. Karena itu ada ujian nasional kadang-kadang untuk penyetaraan nilai akademis juga. Tetapi yang paling penting saya dengar-dengar justru di penabur tidak hanya itu, tapi karakter. Ini ceritanya gimana Pak? Ya Pak Yose, begini. Jadi kita tahu bahwa di dunia sekarang ini kan semua berubah dengan cepat sekali ya, rapidly changing world-nya kita nih. Semua ganti-berganti begitu cepat. Apa yang salah satunya yang tidak berubah? Hanya iman kita yang tidak berubah Pak. Iman? Iya, jadi itu yang kita harus selalu tekankan melalui kita punya PKB N2K, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Nah, jadi dalam strategi kami ke depan ini, yang tadi saya ceritakan baru sepotong yang akademik, sebetulnya separohnya lagi itu adalah karakter. Oke. Selain itu ada satu lagi nanti mengenai internal organisasi kami ya. Nah, jadi dua kaki inilah yang menopang siswa-siswa kita, sehingga mereka tidak gamang waktu menghadapi masalah. Kita punya PKB N2K kan menghasilkan siswa yang mantap karakter Kristianinya. Nah, itu ciri-cirinya antara lain, anak itu tangguh ya, jadi kita sebut dengan be tough. Kemudian mereka sanggup bersaing dengan dunia internasional kayak tadi kan, beberapa siswa kami kan, olimpiade dan lain-lain, excel worldwide. Kemudian sama seperti falsafah kami di mana kita ingin melayani, share with society, kita bagi dengan lingkungan kami ya. Dan yang penutup adalah trust in God, ya jadi kita semua sadar kita adalah manusia yang menerima semua dari Tuhan kita, ya kita tidak lupa. Dan itu justru makin tinggi ilmu, makin tinggi otak seorang manusia berkembang, justru keimanannya harus makin tinggi. Oke. Kalau enggak dia akan lupa. Ya, jadi itu yang kami selalu tekankan dan ada nilai-nilai atau evaluasi yang kami akan lakukan, sehingga mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa menghasilkan siswa-siswa kami yang tangguh secara karakter, tapi juga akademisnya baik juga. Oke. Itu Pak. Pak Wijaya gimana Pak? Ternyata karakter itu juga penting loh Pak, selain dan akademis itu Pak. Anggapan Pak Wijaya gimana? Saya sangat setuju itu. Pak, jadi kalau kita ngomong IQ itu bukan satu-satunya yang membuat orang sukses. Saya sempat melihat videonya Jack Ma, dia di Gateway Conference tahun 2017. Ini lebih dekat Pak. 2017 di Torun tuh Pak. Jadi pada waktu itu seminar mengenai education. Jadi beliau itu menyampaikan di sana, jadi kalau Anda mempunyai anak dan ingin sukses, jadi Anda mesti bekalin mereka dengan IQ dan EQ. Ya kan? Kayaknya ini biasa ini Pak. Tapi statement berikutnya yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau Anda ingin to be respectful, ingin dihormati ya? Ya. Dan bisa survive next 30 years. Ya. Ada kecerdasan lagi nih Pak. Yang biasanya kita ngomong IQ dan EQ ya. Dia ngomong namanya LQ. LQ? Ya, itu love question. Love? Love. Cinta? Ya. Oke. Jadi gimana caranya kita itu memiliki empati Pak? Memiliki empati, caring terhadap others. Ya. Karena menurut saya itulah humanity. Ya. Dan kecerdasan-kecerdasan lain. Seperti yang tadi sempat disampaikan, creativity, innovative, ya kan? Kemudian teamwork. Karena kalau kita lihat, kita ngomong kecerdasan digital nih Pak. Kita ngomong nantinya, banyak kan kita ngomong nantinya artificial intelligence, machine learning. Bahkan beberapa pekerjaan manusia yang saat ini ada, itu mungkin akan digantikan nih Pak. Hmm. Oleh mesin. Dengan proses otomisasi. Dan pasti secara productivity, cost, itu jauh lebih murah. Murah, betul. Tapi kita sebagai human, kan tidak bisa hanya digantikan oleh mesin. Ada faktor-faktor di luar itu. Ya. Ya kan? Tadi seperti adik-adik, art. Seni ya. Seni. Ya. Ini adalah value yang mesin nggak bisa lakukan gitu Pak. Itu sih menurut saya. Oke. Pak Anton tadi sharing dari Ibu Budi menarik sekali bahwa challenge-nya itu guru-gurunya Pak. Kalau di penabur bagaimana hal itu disikapi Pak? Ya. Kami cukup beruntung dengan memiliki fasilitas yang cukup banyak. Kami bisa membuat satu yang namanya semacam diklat orang luar. Mungkin tersebutnya, tapi kita sebut PLC, penabur learning center. PLC. Jadi guru yang mau mengajar saja itu tidak bisa langsung. Mereka begitu terima di tatar dulu selama 6 bulan, kemudian magang lagi. Baru nanti bisa mengambil jam belajar. Nah kami membangun fasilitas sendiri di belakang kompleks Gading Serpong ini. Sekarang sedang dibangun mulai dengan fondasi. Itu 8 lantai bangunannya. Ada mesnya, ada flat apartmennya. Laki dan perempuan. Kemudian di tengah itu pelatihannya. Pelatihannya 7 lantai. Ada laboratorium, ada perpustakaan, ada perkantorannya. Untuk mendukung fasilitas itu, ruang-ruang kantor. Dan ada 4-5 lantai yang untuk ruang-ruang pelatihan. Oke, jadi sangat mendukung juga ya. Ya. Memperlengkapi guru-guru. Tadi Ibu Budi kan bilang 3-4 kali dalam setahun ada pelatihan. Apalagi menyongsong era disrupsi ini, makin banyak pelatihan yang perlu dilakukan. 4 kali, 1 kompleks, 1 jinjang ini aja. Padahal di Jakarta ada 80, Pak. Wow. Dan nantinya tentunya kita ingin bisa melayani untuk setempat juga penabur-penabur di kota-kota lain. Oke, oke. Menarik sekali.